Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan Oke kali ini kita jumpa lagi ya Dengan token yang gagal masuk Atau alias isi token gagal terus Nah ini ya Oke ya disini kita coba pastikan dulu ya Untuk token yang sebelumnya dibeli Apakah memang gagal di input ya Kita coba masukkan dulu Untuk token yang dibeli gagal masuk ya Jadi gak bisa masuk Muncul tulisan gagal Nah jika kalian pernah mengalami hal seperti ini ya Token gak bisa masuk Untuk pulsa tokennya juga sudah mau habis Nah cara mengatasi hal seperti ini Caranya sangat mudah sekali ya Kalian bisa laporkan lewat call center PLN ya Di kode area plus 1, 2, 3 Atau kalian bisa laporkan pengaduannya ya Melalui aplikasi PLN Mobile Nah ini untuk aplikasi PLN Mobile Nah untuk lakukan pengaduan disini pilih ya Menu pengaduan nih Tinggal klik disini Nah lanjut untuk berikutnya ya Ada beberapa pilihan ya Ada beberapa pilihan ya disini Mengenai beberapa pengaduan di aplikasi PLN Mobile Yang bisa kita adukan Nah untuk token yang gagal masuk ya Disini kalian bisa pilih Permasalahan KWH meter pasca bayar Dan juga prabayar Nah ini bagian sini ya Yang banyak kendala ya Selalu banyak pertanyaan dari teman kita ya Kok muncul data masih kosong bang Gak bisa masukkan ID pelanggan atau nomor meternya Nah kalau kalian mengalami hal seperti ini Kita kembali ke menu awal dulu ya Oke kita kembali Kalian scroll sedikit ke bawah aja Nah di bagian sini Dertulis silahkan tambahkan ID pelanggan ya Atau ID pelanggan Disini tinggal kalian masukkan saja ya 12 digit ID pelanggan atau 11 digit nomor meternya Nah kalau gak muncul pemberitahuan seperti ini Kalian bisa daftarkan di profil pojok kanan bawah Lalu pilih layanan saya Nah di bagian sini juga bisa ya Untuk menambahkan ID pelanggan kalian Oke kita kembali ke menu awal ya Untuk cara cepatnya tinggal kalian scroll sedikit ke bawah ya Lalu tambahkan it fail Oke sebentar ya Nah di sini tinggal kita paste ya Copy paste aja Untuk ID pelanggan atau nomor meternya Langsung tekan atau klik Tanda panah biru Nah di sini akan langsung muncul data-data kwh meter kalian ya Oke di sini tinggal kalian isi nama alias ya Misal di sini kalian klik saya ya Atau juga kalian isi ya Atau sesuaikan dengan nama kwh meternya Oke sebentar di sini saya isi sesuai dengan nama Yang tercantum pada kwh meter ya Di sini ibu dari Yanti Kemudian tambahkan ID pelanggan Oke ya sekarang lanjut kita kembali ke menu awal Oke sebentar Di sini kita kembali ke menu awal Kembali kita di sini pilih pengaduan Lanjut kita pilih permasalahan kwh meter pasca Dan juga prabayar Nah di sini baru akan muncul ya ID pelanggan atau nomor meter kalian setelah didaptarkan Oke lanjut di sini deskripsinya bisa kalian isi ya Mengenai deskripsi tentang pengaduan kwh meternya Misal di sini gagal isi token Kemudian untuk foto kwh silahkan ambil dari kamera langsung Atau pilih dari galeri Lanjut setelah itu baru kirim pengaduannya Tinggal klik saja langsung di sini tekan OK Nah setelah pengaduan kalian kirim Nah otomatis nanti akan ditelepon oleh petugas PLN Untuk responnya bisa 5-15 menit Itu yang tercepat Dan terlama bisa 3 atau 4 jam Jadi ditunggu saja Nah jika kcetnya sudah dikirim oleh petugas PLN Biasanya dapat 2 baris atau 4 baris Itu kalian masukkan satu per satu ya Kel hot Character 6 6 8 8 9 Ke 8 Sampai 9 Man 2, 6, 7, 8, 3, 20, 3, 1, 9, 7, 2, 6, 4, 9, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 3, 8, 9, Nah setelah KCT kalian masukkan semua yang 2 baris atau 4 baris jika sudah benar semua baru token yang gagal masuk sebelumnya itu kalian masukkan ulang ya. 3, 8, 9, Untuk token yang gagal masuk sebelumnya sudah bisa kita masukkan ulang dan pulsanya juga sudah bertambah status kredit juga sudah menyala hijau tidak menyala merah lagi. Oke ya teman-teman sekian dulu sharing-sharing kali ini semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mengalami gagal isi token ya. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.